Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kade Ariana Oke, jadi pada video kali ini kebetulan juga teman saya tadi menghubungi saya untuk membantu menerbangkan layangan queer yang baru dia buat ya Jadi tadi saya dialpon untuk membantu saja menerbangkan layangan queernya dan kita akan lanjut meluncur ke sana nanti teman-teman ya Jadi sekalian juga saya akan memberikan tips untuk teman-teman yang bisa dibilang gagal dalam menerbangkan layangan queer ya Jadi sebelum kita lanjut pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, like video ini dan share ke teman-teman kalian ya Jadi yang pertama hal yang harus kalian perhatikan dalam menerbangkan layangan queer adalah Teman-teman harus tahu kondisi angin sebelum teman-teman menerbangkan layangan queer ya Karena layangan queer ini atau jangkan bungkus ini bisa dibilang sangat sensitif dengan angin Misal anginnya PHP ya Contoh angin PHP itu teman-teman merasa anginnya sudah barat, sudah kencang Tapi ketika tap out tuh anginnya tiba-tiba hilang, itu bahaya sekali untuk layangan queer ya Risikonya kemungkinan besar bisa nyungusap tuh, itu membahayakan tapel dan kondong Nah yang kedua, teman-teman harus bisa mengendalikan layangan sewaktu angin mulai kecil ya Atau mulai tidak kencang lagi Nah caranya itu adalah teman-teman harus menggoyangkan tali atau menarik dengan pelan-pelannya Tarik sambil goyang, tarik sambil goyang, tarik sambil goyang, hitung tariknya ya Ini tujuannya untuk menahan layangan supaya tidak nyungusap gitu ya Karena angin mulai hilang Yang ketiga, cara mengulur layangan queer itu Teman-teman harus bisa juga mengetahui angin itu sudah cukup atau belum Kalau belum cukup, lebih baik jangan diulur dulu Kalau sudah cukup atau stabil, layangan juga sudah merasa ditarik Baru kita ulur pelan-pelan Mulurnya itu juga harus dengan pelan-pelan Jangan ceres gitu, nanti layangannya terkejut ya Mulur ceres, jadi risikonya kondong itu akan Kan berat kondong ke queer ini akan membuat turun layangannya jadi nyungusap ya Nah itu tipsnya Saya juga akan memberikan jawaban sedikit tentang Ada beberapa pertemuan dari sebelum-sebelumnya sih Bli gimana caranya mengatasi layangan queer yang moyang waktu terbang Nah, kalau layangan queer yang moyang waktu terbang itu kemungkinan besar dia mesen Ada nggak istilah kalau layangan nggak moyang itu nggak ngesen ya, pasti mesen Teman-teman bisa perbaiki dulu dari bagian sisi kiri, sisi kanan pecahnya Harus imbangkan Setelah itu, kibul teman-teman harus lemes sekali Bagian bawahnya harus lemes Dan bagian ngelengkung itu juga harus lemes ya teman-teman Yang kedua, kondur harus dipastikan berat Kondur itu merupakan kepala dari layangan Jadi antara keseiman kepala dan ekor itu harus dikembangkan Jadi kondur kita harus berat Setelah itu, timbang, jangan lupa timbang, disetel dengan kejokohan yang pas Nah, itu saja sih menurut saya Langsung kita ke lapangan sekarang ya Nah, hari ini kita akan test fly layangannya Dekmang Ukuran 8 ini 10 atau setengah, mantap Ya, ini dia layangannya Nah, hari ini saya jadi joggi teman-teman Ya, apa yang berhasil? Saya jadi kameran main ya Ini dia proses penerbangannya Ya, ini dia di teman-teman Ya, ini dia di teman-teman Ya, ini dia di teman-teman Hmm Oh, dua, 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 lulu Ya, ini dia di teman-teman Ya, ini dia di teman-teman Ya, ini dia di teman-teman selamat menikmati selamat menikmati